KAPAL INDUK TANPA AWAK yang dikendalikan dari jarak jauh atau bernavigasi secara mandiri di perairan terbuka. Kapal ini diberi nama Suhaeyun yang diungkapi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kapal itu akan berkontribusi besar pada penelitian dan pengamatan ilmiah kelautan dan juga dapat dikerahkan untuk mencugat target invasif. Kapal ini mempunyai panjang 88 meter dengan berat 2000 ton dan dapat mencapai kecepatan hingga 18 knot atau 33 km per jam. Suhaeyun yang dimiliki oleh Laboratorium Sains dan Teknik Lautan Selatan Guangdong juga dikenal sebagai Laboratorium Laut Selatan Universitas Sun Yat-sen dimaksudkan untuk membantu ahli kelautan China untuk memperluas penelitian mereka melalui penggunaan alat tak berawat dan otonom. Kapal sepanjang 290 kaki ini dirancang untuk membawa puluhan sistem tak berawat yang dilengkapi dengan instrumen ilmiah. Tujuan meneluruh proyek ini adalah untuk menyebarkan perangkat tak berawat secara massal untuk sistem pengamatan jaringan di atas dan di bawah permukaan. Sistem pengamatan stereoskopik laut yang cerdas dan lincah seperti proyek otonomi maritim sipil lainnya, misalnya, Xinyong Bader, Akademi Helmu Pengetahuan China, atau Brom Terbang Yunsutek, konsep ini dapat memiliki utilitas tambahan untuk aplikasi angkatan laut China dan diharapkan dapat beroperasi nilai akhir tahun ini.